Drama Korea kerap menuai popularitas berdasarkan peluang cerita yang disajikan, jajaran pemain yang diisi oleh para aktor dan juga aktris papan atas, hingga perolehan rating yang tinggi. Pada umumnya, drama Korea dengan rating yang tinggi banyak dibicarakan oleh para penonton, baik secara lokal di Korea Selatan maupun di tingkat internasional. Seperti beberapa drama Korea di tahun 2022 ini yang sukses menempati posisi atas dengan perolehan rating yang melejit, dan tidak sedikit pula pemirsa yang menganggung-anggungkan drama tersebut. Namun, beberapa drama yang Korea berikut ini justru mendapatkan protes dari para penonton meskipun sukses mendapatkan rating yang sangat memuaskan. Nah, dilansir dari media all kpop inilah tiga di antaranya. 1. Ribbon Reads DC Inside, sebuah portal, komunitas online melakukan sebuah survei mengenai drama Korea paling mengesankan dengan ending yang tidak memuaskan. Lalu pada hari Senin 9 Januari lalu, hasilnya pun diumumkan. Di urutan pertama, drama Korea Ribbon Reads hadir dengan jumlah voting paling banyak. Hal tersebut cukup mengejutkan mengingat Ribbon Reads sangat populer selama ongoing. Bahkan menjadi drama Korea dari JTBC dengan rating tertinggi kedua sepanjang masa setelah drama The World of the Married. Perolahan rating tertinggi mereka pun mencapai 26,9%. Tapi sayangnya, beberapa pemirsa merasa kurang puas dengan ending drama Ribbon Reads dan menyampaikan kritik mereka. Salah satunya adalah ending drama yang dianggap berbeda dari versi asli web novel. Yap, Ribbon Reads sendiri merupakan drama Korea yang diadaptasi dari web novel dan juga mengisahkan tentang Hyun Woo, pria yang berenkarnasi sebagai Jin Do Jun, juju termuda di keluarga kolong meret Son Yang. Memiliki plot pembalasan dendam, drama ini sukses membuat para penonton penasaran setiap menyaksikan episodnya. Tapi sayangnya ada pula pemirsa yang merasa kecewa dengan ending dari Ribbon Reads. Kedua, Extraordinary Attorney Woo Menyusul drama Ribbon Reads di posisi kedua dihisi oleh Extraordinary Attorney Woo menyajikan latar belakang cerita mengenai dunia hukum. Drama ini menghadirkan kisah mengenai pengacara perempuan bernama Wo Young Wo yang menderita sindrom autisme. Kena tidak demikian, ia merupakan sosok yang cerdas dan juga mampu memiliki cara setersendiri dalam menangani kasus di firma hukum tempat ia bekerja. Drama ini juga mengalami kenaikan rating di setiap episodnya dengan perolahan rating tertingginya lebih dari 17%. Sayangnya Extraordinary Attorney Woo juga dipilih pemirsa sebagai drama paling mengesankan dengan ending kurang memuaskan. Hmm, salah satu penyebabnya mungkin karena adanya love land atau kisah cinta antara pengacara Wo Young Wo dan juga keretakan kerjanya yaitu Lee Jun Ho. Namun, pemirsa lainnya justru menganggap bubuhan asmara kedua-nya terlihat sangat mengemaskan. 3. 2521 Menyajikan romansa tahun 90-an dan juga retro vibes yang kental. 2521 Sukses menjadi salah satu drama koreat favorit banyak orang dengan perolahan rating memuaskan yaitu rata-rata 9%. Tapi sayangnya, beberapa pemirsa menilai bahwa drama tersebut menghadirkan ending yang kurang memuaskan. Khususnya mengenai kisah cinta karakter Nahido dan juga Baek Hee Jin yang awalnya terjalin manis namun malah berakhir tragis. Beberapa pemirsa merasa kecewa karena pasangan tersebut memilih berpisah dan menganggap bahwa plot ceritanya menjadi tak berarti karena kandasnya hubungan asmara sang karakter di akhir drama. Jadi guys, dari ketiga drama koreat tadi, mana yang sudah kalian tonton? Silahkan komentar di bawah dan gimana pendapat kalian tentang ending itu. Terima kasih telah menonton!